Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Vito Erlangga di Cikarang dan nanti ada informasi juga dari Louis Ayu di kawasan Tangerang. Yang pertama kita ke Vito terlebih dahulu, Pemirsa. Vito, bagaimana kondisi tol Cikarang dari pagi hingga siang hari ini? Ya, baik Vita dan Pemirsa, berdasarkan pantauan kami dari pukul 9 waktu Indonesia Karat hingga siang hari ini, suasana arus selalu lintas di tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Tadi juga kami sempat melihat adanya antrean kendaraan dari gerbang tol Cikarang Utama menuju ke arah Cikampek yang mana adanya kepadatan arus selalu lintas ini merupakan imbas dari adanya pemeriksaan oleh petugas kepolisian di checkpoint yang terletak di kilometer 31. Berdasarkan pemantauan kami, petugas kepolisian sendiri sudah menyiapkan tiga jalur di tol Jakarta Cikampek untuk melakukan pemeriksaan bagi kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Yang mana tiga jalur tersebut diperuntukkan untuk kendaraan berat dan kendaraan kecil yang mana jika dirinci yaitu bagi kendaraan kecil yang melintas di tol Jakarta Cikampek ini maka akan diarahkan untuk mengambil lajur kanan. Sedangkan untuk kendaraan berat seperti kendaraan pengangkut logistik maka akan diarahkan untuk mengambil lajur kiri. Sementara itu juga petugas kepolisian menyiapkan jalur tengah untuk memberhentikan beberapa pengendara yang kedapatan menyalahi aturan PSBB. Berdasarkan data yang kami terima, sejauh ini petugas kepolisian sendiri sudah mengarahkan empat kendaraan pribadi dan enam kendaraan umum untuk putar balik menuju ke Jakarta karena kedapatan ingin melaksanakan mudik, data dan pengirsa. Baik, terima kasih Vito atas informasinya. Selanjutnya kita menuju Tangerang, ada Louis Ayu di sana. Louis, pemeriksaan apa saja yang dilakukan pihak kepolisian di ruas tol saat ini? TNI dan juga petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan juga petugas dinas perhubungan tengah berjaga melakukan penyekatan kendaraan di pintu keluar Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten. Penyekatan ini dilakukan menyusul adanya larangan mudik bagi seluruh kalangan yang sudah ditetapkan mulai kemarin, Jumat 24 April 2020 guna mencegah penyebaran COVID-19. Terpantau ratusan kendaraan di perbatasan wilayah Tangerang, Banten ini menuju Serang, diberhentikan petugas. Kendaraan itu diberhentikan, diketahui karena akan menuju ke wilayah Serang, Banten ataupun akan menyebrang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Kendaraan yang diminta petugas untuk putar balik itu atau kembali ke daerah asal nantinya akan diarahkan melalui pintu keluar exit tol Bitung. Kendaraan itu terdiri dari berbagai jenis seperti angkutan pribadi maupun angkutan umum diantaranya bus ataupun travel terkecuali pemirsa mobil pemadam kebakaran atau angkutan logistik dan kebutuhan pokok yang masih diperbolehkan untuk melintas. Tercatat kurang lebih sebanyak 2.000 kendaraan pribadi ataupun bus ataupun travel yang juga diberhentikan dan diminta untuk kembali ke daerah asal akibat penyekatan ini. Jumlah itu terhitung dari kemarin hari pertama sampai dengan pukul 9 pagi tadi dan jumlah itu akan terus bertambah hingga sore hati nanti. Dari pantauan kami juga ada kepadatan yang cukup panjang di kilometer 20 karena ada kendaraan besar dan kendaraan kecil ini tercampur. Padahal seharusnya kendaraan besar diminta untuk menuju jalur 3 dan 4 dan jalur kecil dan dikhususkan untuk kendaraan pribadi itu di jalur 1 atau jalur 2. Ini menjadi kendala bagi para petugas untuk melakukan pengecekan ini sendiri. Baik, terima kasih Louis atas informasinya dan Vito selamat bertugas kembali.